Pendekar dari Hoa Sanjilid 14. Buronan dunia Kang Ou. Akan tetapi, akhirnya Xiaowin kalah. Cintanya kepada Sian Kim sudah terlalu mendalam sehingga tidak mungkin baginya untuk merubah perasaannya itu. Bagaimana, Tuako? Apakah sekarang kau membenciku? Kalau kau membenci dan ingin membunuhku, silakan, Koko. Kau cabutlah pedangmu dan tusuk dadaku. Aku tidak akan melawan dan aku relamati di dalam tanganmu, Xiaowin Dam saja. Kemudian dengan napas sesak ia berkata, Sungguh tak ku sangka sama sekali, moi-moi. Gu Maong begitu jahat dan, karenanya aku membantu sumoiku untuk membunuhnya dan memukul hancur perkumpulannya, Sian Kim menarik napas lega. Dia maklum bahwa pendirian pemuda ini terhadap dirinya tidak akan berubah, maka ia berkata, Justru karena mereka jahat maka aku meninggalkan perkumpulan itu. Harus kau ketahui bahwa setelah tamat belajar silat, baru aku kembali ke kota kelahiranku dan seperti telah ku ceritakan dulu, ayahku tewas dalam tangan Hopak Semeng. Kemudian aku pergi ke Tiang Sin Oke untuk membalas dendam, tapi aku dikalahkan dan di kota Ban Hang Cun aku bertemu dengan Gu Maong dan perkumpulan Hekelian Pang. Tadinya mereka hendak mengganggu ku, akan tetapi aku dapat mengalahkannya, kemudian aku diangkat sebagai ketua dan Gu Maong sendiri mengangkat aku sebagai anak angkatnya. Namun, setelah kulihat bahwa perkumpulan itu kurang baik, aku lalu meninggalkan mereka dan datanglah kau dan kedua adik seperguruanmu yang membasmi mereka untuk beberapa lama Chiawen tak dapat mengeluarkan kata-kata. Hatinya menjadi amat bingung. Kalau begitu, kau, kau menaruh dendam kepada Sumoi dan Suteku dan juga padaku yang telah menewaskan ayah angkatmu dan menghancurkan perkumpulan Busian Kim menyandarkan kepalanya pada dada Chiawen dengan gaya memikat. Koko, bagaimana kau bisa berkata demikian? Kalau aku menaruh dendam kepadamu, mungkinkah aku bisa mencintamu? Tidak, aku tidak dendam kepadamu dan juga tidak kepada Sumoi dan Suteku sampai lama Sian Kim tak dapat menjawab. Hal ini terus terang saja tak dapat kuputuskan sekarang. Kau tahu bahwa ayah angkatku itu amat baik terhadapku sehingga aku telah berhutang budi kepadanya. Kini ia dibunuh oleh Sumoimu, maka, bagaimanakah aku harus bersikap kepadanya? Ahaha, Koko, hal ini jangan kita sebut-sebut dulu. Kalau saja Sumoi dan Suteku mau berlaku manis terhadap diriku, mungkin aku akan dapat melupakan urusan itu, karena bagaimanapun mereka itu adalah saudara-saudaramu, Koko, Chiawen menarik napas. Mudah-mudahan kau dan mereka takkan terlibat permusuhan. Kau maafkanlah mereka, Moi-Moi. Pada saat itulah Bong Hin dan Gui Im To Jin telah datang mendekat dan Bong Hin segera membentak, orang-orang tak tahu malu. Kalian telah bertemu dengan kami, hendak menyerah secara baik-baik atau harus direbohkan dengan senjata. Chiawen dan Sian Kim melompat bangun dan melihat mereka berdua, Chiawen terkejut sekali. Saudara Bong Hin ia berseru karena pernah bertanding ke pandayan dengan jago muda dari Kun Lun Pai itu. Apakah maksud kata-katamu Bong Hin tersenyum simbir? Tidak ku sangka bahwa Hoa San Tai Hiap hanyalah seorang pemuda hidung belang yang lemah. Kau masih hendak bertanya lagi? Kau berserta perempuan tak tahu malu ini telah membunuh banyak orang gagah tanpa adanya alasan kuat, bahkan kalian sudah berani membunuh Hoi Kok Losu dan Masian Lung Eong. Lalu melarikan diri dan mengganggu gedung Ong Huat Seng. Sungguh tak ku sangka sama sekali, Sian Kim melangkah maju dan menuding dengan pedangnya yang tadi telah dicabut pada saat melihat kedatangan mereka. Orang sombong. Kau mengandalkan apamu maka kini berani membuka mulut secara sembarangan saja adapun. Tia Win juga menjawab, Saudara Bong Hin, sebagai seorang yang menjunjung tinggi kegagahan, aku membantu Gus Yo Chia membasmi orang-orang jahat. Mengapa kau mencelah hektometer? Bagus. Kalian sudah membunuh Ketua Kim Hoa Bun dan juga Lui Chin Tong tetapi berani menyatakan membasmi orang-orang jahat orang Kun Lun Pai Sian Kim membentak. Urusanku dengan Kim Hoa Bun merupakan urusan pribadi dan mereka itu mampus dalam sebuah bibu. Sudah layak seorang terluka atau mati dalam pertandingan silat, apa perlunya kau datang membuat ribut kini Gui Im To Jin, To Su, pendeta Tu, yang tenang sikapnya itu berkata, Hei Lian Nio Chu, memang sudah jamak orang terbunuh di dalam sebuah bibu. Akan tetapi kalian berdua sudah menjatuhkan tangan kejam kepada orang-orang lain. Banyak anak buah Kim Hoa Bun kau bunuh secara kejam. Apakah ini pun termasuk bibu kami mempunyai permusuhan pribadi, apa hubungannya dengan kamu orang-orang dari Kun Lun Pai tidak hanya kami, akan tetapi semua orang gagah mencelah kejahatan kalian berdua, terutamakah sebagai Ketua Hei Kelian Pang yang terkenal jahat. Maka kami sengaja turun gunung membantu pemerintah untuk menangkap kalian. Menyerahlah dengan baik-baik kalau kalian tidak mau merasakan kelihayaan kami dari Kun Lun Pai kata Bong Hin yang biarpun telah merasai kelihayaan Cia Win, akan tetapi dengan adanya paman gurunya, ia tidak merasa takut. Bangsat Hina Gina, kau kira aku takut padamu, Sian Kim berseru dan menerkam dengan pedangnya yang segera ditangkis oleh pedang Bong Hin. Cia Win tadinya ingin berdamai dengan orang-orang Kun Lun Pai itu. Akan tetapi melihat betapa pertempuran telah terjadi, terpaksa ia pun mencabut pedang untuk menjaga diri. Sian Cai, Sian Cai, sungguh sayang Hoa Sian Tai Hiap harus menderita kesesatan demikian jauhnya kata Gui L.M. To Jin sambil mengeluarkan tongkatnya yang berkepala naga. Inilah Liong Tau Kuai Tung atau tongkat iblis kepala naga yang membuat namanya tersohor untuk peluhan tahun lamanya. Sekali lagi, kau menyerahlah saja, anak muda katanya sambil menggerakkan tongkat kepala naganya. Akan tetapi Cia Win tidak mau banyak bicara lagi. Segera pemuda ini melangkah maju sambil memutar pedangnya. Pertempuran segera terjadi dengan hebatnya, dan terpecah menjadi dua rombongan, yakni Sian Kin melawan Bong Hin, sedangkan Cia Win harus menghadapi Gui Im To Jin yang lihai. Pertempuran antara Sian Kin dan Bong Hin berjalan luar biasa seru dan sengitnya oleh karena keduanya memang menggerakkan senjata dengan maksud membunuh. Bong Hin benci kepada Sian Kin setelah dia mendengar tentang riwayat yang kotor dari gadis baju hitam ini, maka senjatanya bergerak mengarah bagian yang mematikan. Sedangkan Sian Kin memang memiliki ilmu pedang yang ganas dan setiap serangan mengandung hawa maut bagi lawannya. Ilmu kepandayan Bong Hin sudah terbukti kelihayannya ketika dia maju ke panggung Lui Tai, panggung adu silat, menghadapi lawan-lawannya hingga akhirnya ia berhasil dikalahkan oleh Sia Win dengan susah payah. Kalau saja ia bertanding melawan Sian Kin dengan tangan kosong, agaknya akan amat sulit bagi Sian Kin untuk mendapatkan kemenangan. Akan tetapi kini mereka bertempur dengan pedang. Meski sebagai murid kepala Bong Hin telah mewarisi ilmu pedang Kun Lun Tiam Hoat yang liai, namun ketika menghadapi ilmu pedang Sian Kin yang amat ganas dan hebat itu, akhirnya ia terdesak juga. Sian Kin tidak mau memberi hati pada lawannya. Pada suatu saat ia menyerang dengan gerak tipu Chuan Jiu Chuan Kiam, lonjorkan tangan sembunyikan pedang, yakni serangan yang tadinya dilakukan dengan pukulan tangan kanan dan dengan pedang tersembunyi di bawah lengan, Akan tetapi secara tiba-tiba, dengan gerakan jari yang sangat cepat dan kuat, pedang itu meluncur keluar dari tempat persembunyian dan tidak menyerang ke arah dada yang dipukul tangan, akan tetapi secara tidak tersangka-sangka meluncur ke bawah menusuk pusar. Bong Hin terkejut sekali melihat datangnya serangan yang ganas ini, dan karena kedua tangannya telah berada di atas dalam usaha menangkis pukulan tadi, maka tubuh bagian bawah menjadi kosong dan ia tak sempat menangkis lagi. Hanya dengan gerakan Yochu Huan Sin, burung elang memutar badan, barulah dia dapat menghindar dari serangan pedang itu. Tubuhnya berjungkir balik cepat sekali ke belakang dan dia cepat memasang kuda-kuda lagi untuk menghadapi lawannya yang sangat lihai itu. Kini ia bertempur dengan hati-hati sekali dan biarpun ia terus bedesak, akan tetapi untuk sementara waktu ia dapat menjaga diri dengan baik sambil mengharapkan untuk segera mendapat bantuan dari susoknya. Akan tetapi, pertempuran yang terjadi antara Gui Im Tojin dan Chiawin juga berjalan dengan amat serunya sehingga pendepak itu tidak memiliki ketika sedikit pun juga untuk membantu murid keponakannya yang terdesak hebat. Tadinya pendepak itu dan Chiawin hanya bertempur dengan maksud mengalahkan lawan saja tanpa bermaksud membunuh. Akan tetapi setelah bertempur puluhan jurus, mereka maklum bahwa ilmu kepandayan mereka seimbang sehingga tak mungkin akan mendapat kemenangan tanpa mengeluarkan serangan-serangan yang paling melihai dan berbahafa. Kini mereka bertempur dengan sungguh-sungguh, sedikit pun tidak mau mengalah lagi. Gui Im Tojin merasa penasaran tidak mampu mengalahkan Hoa Santai Hiap yang meskipun berilmu tinggi tetapi setidaknya mempunyai tingkat yang lebih rendah daripadanya. Gui Im Tojin merasa malu kalau tidak dapat mengalahkan Chiawin, maka ia lalu berseru keras dan tongkatnya berputar-putar mengeluarkan angin keras. Ia lantas mengeluarkan ilmu silat lohtian hokte, membalikan langit dan bumi, yakni semacam ilmu pukulan yang menjadi kepandayan khusus dari ilmu tongkatnya dan yang hanya dimengerti dan dipelajari oleh tokoh-tokoh kunlun pai tingkat atas saja. Chiawin merasa kagum dan terkejut melihat perubahan serangan ini, dan dia pun segera terdesak mundur. Baiknya Hoa Santiam Hoat memang mempunyai gerakan yang cepat dan bagian pertahanannya amat kokoh kuat, maka ia dapat menjaga diri sungguhpun serangan lawan yang mainkan hoktian hokte ini membuat dia sukar untuk mengirim serangan balasan. Kalau tadi yang digunakan oleh Gui Im Tojin untuk menyerang hanya ujung tongkatnya saja, sedangkan bagian gagang yang berkepala naga hanya untuk menangkis, adalah kini pendepak itu memutar-mutar. Tongkatnya sedemikian rupa hingga kedua ujung tongkat terputar dan bergantian melancarkan penyerangan kilat yang dilakukan dengan dorongan tenaga luakang sepenuhnya Hingga tiap kali ujung tongkat menyapu dekat tanah, debu mengebul ke atas karena sambaran angin tongkat. Chiawin mempertahankan diri sebisa mungkin. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa tubuhnya amat lemas dan lemah, serta timbul keinginan keras untuk mencium harum yang timbul dari sapu tangannya. Keinginan ini datangnya demikian tiba-tiba dan hebat, dan yang membuat seluruh tubuh terasa lemah serta semangat tempurnya menjadi berkurang. Akan tetapi lawannya yang tangguh itu tidak memberi kesempatan padanya untuk mengeluarkan sapu tangan hijau dan menciumnya. Sementara itu, Sian Kim sudah dapat mendesak Bong Hin ke satu sudut di mana tumbuh banyak pohon. Dengan serangan yang ganas dan cepat, dia membuat pemuda itu kini hanya kuat menggerakkan pedang menangkis saja dan karena ia merasa sibuk sekali, gerakan kakinya menjadi tidak tetap. Tiba-tiba dia berseru keras karena ketika bergerak mundur itu kakinya tersandung sebuah akar pohon yang melintang di belakangnya. Pada saat itu pedang Sian Kim menyambar ke arah leher, maka terpaksa ia mendorong tubuh ke belakang sehingga tak dapat dicegah lagi, karena kedua kakinya terganjal akar, ia lalu roboh terguling ke belakang. Sebelum ia sempat melompat bangun, Sian Kim telah menerkam dengan pedangnya dan cep pedang itu menembus luh hati Bong Hin yang tewas pada saat itu juga. Setelah berhasil menewaskan Bong Hin, Sian Kim dengan mata beringas cepat berbalik. Dia melihat betapa Chiao Win sedang didesak hebat dan agaknya pemuda itu menjadi bingung sekali. Dia lalu berseru keras. Jangan khawatir, Koko. Aku akan membantumu memikin mampus tosu siluman ini. Dia lalu menerjanggui Im Tojin sehingga Chiao Win mendapat ketika untuk mencabut sapu tangan hijaunya dan menciuminya berulang-ulang. Aneh, tiba-tiba tubuhnya yang lemah tadi menjadi segar kembali dan kegembiraan serta semangatnya timbul. Ia maju lagi dan sebentar saja keadaan menjadi terbalik. Kini Gui Im Tojin yang terdesak hebat oleh kedua orang muda yang memiliki ilmu pedang luar biasa itu. Saat melihat keadaan Chiao Win, diam-diam Sian Kim merasa terkejut sekali. Tanda-tanda yang diperlihatkan oleh pemuda tadi menunjukkan bahwa racun yang keluar dari sapu tangannya itu sudah mulai menyerang jantung dan paru-paru Chiao Win. Akan tetapi, ia tak sempat memikirkan hal ini oleh karena perhatiannya harus dikerahkan untuk mendesak tosu yang benar-benar tangguh itu. Keroyokan Chiao Win dan Sian Kim benar-benar tidak boleh dipandang ringan dan kalau saja yang dikeroyok bukan Gui Im Tojin, tokoh Kunlun Pai yang besar, jarang ada orang dapat menghadapi mereka sampai demikian lama. Akan tetapi, sesudah bertahan sepanjang lima puluh jurus, perlahan-lahan pendekta tua ini merasa lelah juga dan terdesak makin hebat. Pada saat Chiao Win menyerangnya dengan gerak tipu angin taufan meniup rumput dan pedang itu membabat dengan cepatnya dan berkali-kali ke arah kaki pendepak itu, Sian Kim membarungi dengan gerak tipu elang sakti menyambar ular, yakni serangan yang dilakukan dengan lompatan tinggi dan pedangnya menyambar-nyambar arah kepala Gui Im Tojin. Diserang sekaligus dari atas dan bawah oleh pedang yang gerakannya demikian cepat, Gui Im Tojin merasa sibuk juga. Ia bisa menggunakan tongkatnya untuk memukul pedang Chiao Win sekerasnya sehingga pedang pemuda itu terlepas dari pegangan, akan tetapi pedang Sian Kim berhasil membacok lehernya sampai hampir putus. Gui Im Tojin, tokoh Kunlun Pai yang ternama itu lantas roboh tanpa dapat berteriak lagi dan tewas pada saat itu juga. Akan tetapi, berbareng dengan robohnya Gui Im Tojin, Chiao Win yang pedangnya telah terpental, juga terhuyung-huyung ke belakang dan segera ia mencabut sapu tangan hijau dan didekapnya di muka hidung lalu disedotnya keras-keras seakan-akan seorang yang tadinya tenggelam ke dalam air mendapat hawa udara baru. Kesehatannya kembali pula dan ia baru memungut pedangnya. Sian Kim menghampiri Chiao Win dan melihat betapa pucat wajah pemuda itu. Tiba-tiba gadis ini merasa terharu dan amat berduka. Entah dari mana timbulannya perasaan ini, akan tetapi dia yang tadinya sengaja hendak meracun pemuda itu, dengan girang melihat betapa Chiao Win masuk ke dalam perangkapnya, akan tetapi sekarang setelah berkali-kali pemuda itu membelanya dan melihat betapa racun pada sapu tangan itu mulai bekerja, tiba-tiba ia merasa tidak tega, merasa kasihan dan takut ditinggal mati oleh Chiao Win. Ia menubruk Chiao Win, merangkulnya sambil menangis terisak. Chiao Win memandang dengan matel, terbelalak heran. Moi Moi, kau kenapakah? Apakah kau terluka akan tetapi Sian Kim tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala dan tetap menangis di pundak pemuda itu? Moi Moi, jangan kau khawatir, berkata Chiao Win yang menyangka bahwa gadis itu merasa khawatir dimusuhi sekian banyaknya orang gagah. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun juga menghinamu mendengar ucapan ini, jantung Sian Kim bagaikan diiris-iris rasanya. Ia menjadi semakin sedih dan di dekatnya dada pemuda itu sambil mengeluh. Koko, Koko, Chiao Win menggandeng tangan Sian Kim, lalu diajak pergi dari tempat itu, Meninggalkan mayat kedua orang tokoh Kun Lun Pai yang tewas dalam tangan mereka itu. Kita lihat keadaan Dwe E Hyang dan Ong Su, dua adik seperguruan Chiao Win yang kembali ke Hoasan untuk melaporkan hasil pertemuan besar di Kui San kepada Hosim Sian Su, guru mereka. Dwe E Hyang di sepanjang jalan nampak bermuram durja, tanda dari kemurungan hatinya yang benar-benar merasa sedih melihat keadaan Chiao Win, Su Heng yang ia cinta itu. Atas permintaan Dwe E Hyang, keduanya berhenti dulu di Ban Hang Chun, tempat di mana dulu mereka berdua bersama Chiao Win mengobrak abrik sarang He Lian Pang. Dwe E Hyang masih merasa penasaran dan hendak mencari keterangan kalau-kalau ketua He Lian Pang yang baru sudah berada di sana untuk sekalian dibasmi. Mencabut pohon busuk harus dengan semua akar-akarnya, demikian pendiriannya. Dan di kota ini mereka berdua mendengar sesuatu yang membuat keduanya lantas saling pandang dengan muka pucat. Ternyata, dari penuturan penduduk di kota Ban Hang Chun yang sangat berterima kasih kepada mereka, bahwa yang menjadi ketua baru atau anak mendiang Gu Ma Ong yang mereka tewaskan, bukan lain adalah Gu Sian Kim. Celaka. Kalau begitu siluman perempuan itu tentu tak bermaksud baik terhadap Su Heng Kata Dwe E Hyang dengan muka pucat. Kita harus susul mereka kota Ong Su yang merasa amat khawatir akan nasib Su Hengnya. Akan tetapi Bwe E Hyang membantahnya. Tak perlu. Jika memang Sian Kim berniat buruk, kenapa kepada TWA Su Heng? Harusnya dia membalas kepadaku. Lagi pula, sudah terbukti bahwa kepandayan Su Heng lebih tinggi daripadanya, maka ia akan dapat berbuat apakah? Lebih baik memberi laporan kepada Su Heng lebih dulu, baru kita minta pendapat Su Heng tentang hal ini. Sesungguhnya Bwe E Hyang merasa demikian kecewa sehingga dia hendak membiarkan dahulu Chia Win kecele, yakni menjatuhkan cintanya kepada seorang gadis yang ternyata adalah seorang penjahat perempuan yang kejam dan ganas. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat tanpa mampir dulu di lain tempat dan ketika mereka sudah sampai di puncak Hoa San dan menceritakan semua pengalaman mereka kepada Hosim Sian Su, orang. Tua ini mengangguk-angguk senang, mendengar betapa Chia Win berhasil menjunjung tinggi nama Hoa San Pai, dan mengapa ia tidak ikut pulang ke sini tanyanya. Bwe E Hyang dengan bernafsu lalu menuturkan tentang munculnya Sian Kim. Sesudah Hosim Sian Su mendengar bahwa Sian Kim adalah hekelian pangcu yang sangat jahat dan menjadi musuh besar Bwe E Hyang, berkerutlah jidat orang tua itu. Chia Win adalah seorang lelaki yang memiliki kekerasan hati, dan sekali ia menjatuhkan cintanya, sukarlah untuk mencabutnya kembali. Aku khawatir, betul-betul aku khawatir. Akan tetapi, dia adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa dan segala perbuatannya harus ia pertanggungjawabkan sendiri. Kalian tak perlu mencari dia dan biarlah dia insaf sendiri. Sekarang lebih baik kalian pulang ke tempat tinggal orang tuamu dan biarlah aku yang menanti kembalinya Chia Win. Kemudian, sambil memandang kepada Bwe E Hyang dengan sinar matah tajam, ia berkata, Bwe E Hyang, selanjutnya tentang keadaanmu, kau harus menurut segala petunjuk orang tuamu dan jangan membawa kehendak sendiri. Kau masih muda dan orang-orang muda selalu berpemandangan sempit dan mudah terjerumus, kedua orang murid itu lalu mengundurkan diri. Sesudah beristirahat, pada keesokan harinya mereka lalu kembali ke rumah orang tua masing-masing. Ong Su kembali ke dusun Ki Chin Bun dan membantu pekerjaan orang tuanya bertani, sedangkan Bwe E Hyang menuju ke kota Kang Sin untuk tinggal bersama ibunya, yakni Nyonya Gak Seng yang sudah menjadi janda. Beberapa hari setibanya Ong Su didusun orang tuanya, kedua orang tuanya itu kembali mendesak kepada puteranya tentang perjodohan yang mereka rencanakan dengan Bwe E Hyang, gadis cantik dan gagah yang mereka suka. Ong Su merasa serba salah. Untuk menyetujui kehendak orang tuanya, dia kuatir kalau-kalau pinangannya ditolak karena dia maklum bahwa semuanya itu sebenarnya mencinta Twe Asu Hengnya. Akan tetapi untuk menolak kehendak orang tuanya, ia pun tidak tega dan tidak berani. Akhirnya, ayah ibunya berhasil membujuk Ong Su untuk bersama-sama pergi ke kota Kang Sin untuk mengunjungi Bwe E Hyang dan ibunya, serta untuk membicarakan tentang perjodohan itu atau lingkasnya mengajukan pinangan. Dengan adanya perlindungan Ong Su yang gagah perkasa, perjalanan mereka tidak mendapat sesuatu gengguan sehingga mereka tiba di kota Kang Sin dengan selamat. Kedatangan mereka tentu saja mendapat sambutan hangat dari Bwe E Hyang dan ibunya. Akan tetapi Ong Su mendapat warna yang benar-benar mengagetkan hatinya. Ketika dia tiba di situ, ia melihat bahwa suhunya sudah berada di sana pula. Dia merasa lebih terkejut ketika mendengar dari suhunya yang menerima surat laporan dari Ong Wat Seng tentang kesesatan suhengnya, yakni mengenai segala perbuatan Cia Win dan Sian Kim yang telah menewaskan banyak orang gagah, semata metu untuk menuruti kehendak wanita jahat itu. Sementara itu, Ho Sim Sian Su yang mendengar tentang maksud pinangan dari orang tua Ong Su kepada Bwe E Hyang, sambil tersenyum berkata, kalau kedua pihak setuju, aku sendiri akan merasa paling gembira melihat kedua orang muridku ini terangkap jodoh. Bwe E Hyang yang ditanya pendapatnya, hanya menundukan mukanya. Dia tidak dapat menahan mengalirnya air matanya karena teringat kepada Cia Win yang sekarang telah masuk dalam perangkap siluman wanita Gu Sian Kim itu. Dengan gemah Sia lalu berkata perlahan, Aku tak dapat memutuskan tentang perjodohan sebelum dapat mencari dan membunuh wanita iblis Gu Sian Kim itu. Ho Sim Sian Su yang waspada maklum bahwa muridnya ini mencinta Cia Win, Maka ia lalu berkata, Bwe E Hyang dan kau Ong Su. Kedatanganku ini sebenarnya pun hendak memberi tugas kepada kalian berdua. Sekarang sudah tiba waktunya bagi kalian untuk menyusul serta mencari Cia Win, kemudian memanggil dia untuk kembali ke Ho Asan. Kukirada akan suka mendengarkan kalian, mengingat hubungan persaudaraan. Kalau kalian tak berhasil memanggilnya, terpaksa aku sendiri akan mencarinya dan turun tangan setelah berkata demikian dengan suara sedih, kakek sakti itu lalu berpamit dan kembali ke Ho Asan. Maka diputuskanlah kepada kedua orang tua Ong Su untuk menunda urusan perjodohan itu untuk sementara waktu. Kedua orang muda itu segera berangkat mencari Cia Win untuk memenuhi pesan suhu mereka. Kedua orang tua Ong Su akan menanti kembalinya putera mereka itu di rumah ibu Bu E. Hyang, menurut petunjuk Ho Sim Sian Su, Ong Su dan Bu E. Hyang langsung menuju ke Ong Su dalam usaha mereka mencari Cia Win. Hati mereka menjadi semakin gelisah lagi ketika mendengar berita terakhir betapa Cia Win sudah menambah lagi kesesatannya dengan membunuh Bu E. M. To Jin serta Bong Hin, dua orang tokoh Kun Lun Pai itu sehingga kini tokoh-tokoh Kun Lun Pai turun gunung untuk membalas sakit hati. Mereka berdua, terutama Bu E. Hyang, ingin sekali bertemu dengan Su Heng mereka dan ingin sekali memberi hajaran kepada Sian Kim, Ketua Hekelian Pang yang agaknya telah membuat Cia Win menjadi tergila-gila. Mereka bertemu dengan orang-orang Kang Ho yang menceritakan riwayat kotor dari Gu Sian Kim hingga makin benci dan gemaslah hati Bu E. Hyang. Ong Su Heng, ternyata apa-apa yang dulu kukuhatirkan kini terbukti. Perempuan rendah itu ternyata bukanlah perempuan baik-baik seperti yang kusangka dulu, Ong Su menarik napas panjang. Kasihan T. W. A. Su Heng, kalau saja kami kaum laki-laki mempunyai perasaan tajam seperti perempuan, mereka melanjutkan perjalanan mencari jejak Cia Win dan Sian Kim.